Intro Untuk memaksimalkan peran Kepala Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar melaksanakan kegiatan pembinaan Kepala Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Fungsional Sekabupaten Kampar Selasa 30 Juni 2020 di Aula Kantor Kemena Kabupaten Kampar Hadir sebagai narasumber utama Kakanwil Kemena Krio Dr. Haji Mahyudin MA didampingi Kepala Kantor Kemena Kabupaten Kampar Dr. Andes Haji Alfian MAG dan Kasih Bimas Islam Haji Maswir MA serta dihadiri oleh Kasubak Umum dan Humas Dr. Andes Haji Eka Purba Pejabat pada Kantor Kemena Kabupaten Kampar 21 Kepala Kua dan 14 Orang Penyuluh Fungsional Kabupaten Kampar Kepala Kantor Urusan Agama dan Penyuluh sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama di Kecamatan harus bergandengan tangan bersinergi dalam mewujudkan pembangunan sektor keagamaan yang lebih baik dan menepis isu-isu yang dapat memecah belah umat Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dengan Kepala KUA Sekowaten Kampar para penyuluh agama kita kita menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan-kebijakan Kementerian Agama ya tadi kita sampaikan terkait dengan haji ya pembatalan keberangkatan haji kemudian kita berharap bagaimana supaya penyuluh agama kita para Kepala KUA kita ikut mensosialisasikan kepada masyarakat kemudian yang kedua kita juga tadi menyetir terkait dengan tingginya angka perceraian yang segera ini juga tugas kita bagaimana supaya meminimalisir angka perceraian ini menjadi lebih sedikit dan yang lain kita juga sampaikan tadi terkait dengan tugas penyuluh agama kemudian juga Pala KUA terkait dengan penerangan kepada masyarakat bagaimana supaya masyarakat kita ini semakin hari semakin dekat kepada jalan agama dan ini tugas mereka karena bagaimanapun Kementerian Agama ini adalah satu kementerian yang mengawal moral bangsa nah sehingga mereka ditugaskan di kecamatan, ditugaskan di desa bagaimana supaya bisa melakukan, memberikan penyerangan kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang akan didapatkan oleh para masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya saya kira itu beberapa poin yang kita sampaikan dan mungkin yang lain ya sekiranya banyak tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh penyuluh agama kita peningkatan kualitas sumber daya manusia Kepala Kantor Urusan Agama dan Penyuluh sebagai stakeholder yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat penting dilakukan agar perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan profesional seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam ucapan terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kak Kanwil yang mana pada hari ini telah dapat hadir dalam undangan kita dalam rangka memberikan pembinaan terhadap KUA dan penyuluh agama si Kabupaten Kampar ini data muka ini sudah hampir 3 bulan lama diakibarkan oleh Covid kita tidak dapat berjumpa bertatap muka langsung namun pada kesempatan ini Pak Kanwil telah memberikan banyak hal tadi tentang masalah penundaan jemaah haji kemudian bagaimana mensikapi pemberitaan-pemberitaan di media agar kita harus cerdas mengayumi ataupun harus cerdas untuk bagaimana supaya informasi-informasi yang tidak benar itu bisa kita cari kebenarannya selesai itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb